Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam channel Titin Aryani Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang air minum yang baik dan sehat Nah, bagaimana sih parameternya sehingga kita bisa mengatakan air minum itu sehat atau baik bagi kita atau tidak Untuk bisa memastikan air minum yang kita minum itu baik atau tidak, sebenarnya parameternya banyak ya Ada fisika, kimia, biologi Tetapi, untuk parameter yang rumit seperti kimia dan biologi itu perlu dilakukan uji di laboratorium Sehingga kalau kita sebagai masyarakat yang mungkin awam ya, tidak memungkinkan melakukan uji lab Paling tidak, kita bisa melakukan pengecekan dari parameter fisiknya Nah, kalau untuk parameter fisik atau fisika Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan dari karakteristik fisik dari air yang akan ditanjutkan Nah, untuk air yang baik berdasarkan parameter fisik Di antaranya adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, air minum yang baik menurut parameter fisik ini adalah air yang tidak berwarna Seperti yang saya bawa ini ya, air minum mineral yang mana dia tidak memiliki warna Nah, sehingga dari parameter fisika, dia sudah mewakili bahwa air minum ini masuk dalam kategori air minum yang baik Kemudian, apalagi setelah dari warna Setelah dari warna, kita bisa melihat juga dari rasa Yang kedua adalah rasa Kalau kita rasakan air minum yang kita minum ini ada rasa-rasa Misalnya ada sedikit asam atau sedikit pahit Atau mungkin sedikit manis atau asin ya Nah, itu berarti kita harus curiga Karena air minum yang baik itu seharusnya dia tidak ada rasa ya Plain ya, tidak berasa Kemudian, yang ketiga itu tidak berbau Ya, yang dimaksud dengan tidak berbau disini Mungkin ada air minum yang ada bau-bau kaporit Mungkin atau ada bau-bau apa Nah, itu berarti kalau dari parameter fisik Ciri-cirinya tadi menunjukkan air minum yang akan kita minum ini Kualitasnya kurang baik Nah, tetapi parameter fisika ini belum cukup untuk kita memastikan bahwa kualitas air minum yang akan kita minum itu baik Tetapi setidaknya, dari parameter fisik ini kita sudah mengurangi kemungkinan bahwa air yang akan kita minum itu termasuk kategori yang kurang baik Nah, kalau untuk parameter kimia dan biologi Memang kita harus melakukannya di laboratorium Karena dibunuhkan alat-alat penghukum Alat-alat penghukum di laboratorium Nah, kalau untuk kimia yang paling mudahnya adalah mengecek PH-nya ya Nah, tetapi untuk PH ini kita harus beli di toko kimia desanya ya Bisa beli alat kimia universal ya Yang setik atau juga bisa menggunakan kertas laktus Gimana kalau dia PH-nya netral Kan PH air minumnya seperti itu harusnya PH netral ya Dia kalau menggunakan laktus burung maka lantunya akan menggunakan laktus merah Dia akan menggunakan merah Kalau menggunakan kertas PH universal nanti akan menunjukkan angka 7 dan sekitar 7 Kalau untuk parameter biologi ya Terkait mikroba dan yang lainnya Kita harus menggunakan uji laboratorium Dan tidak bisa kita lakukan sendiri Demian informasi yang bisa saya sampaikan Bagi anda yang suka video ini silahkan klik subscribe dan like Agar video ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih